Halo ini dengan Bucet, saat ini saya ada di Orange County, join dengan Vietnamese Rally untuk stop Asian hate. Tapi seperti yang kita lihat di seberang tahun, juga ada organisasi dari Pro Trump 2024 dan juga orang Asia. Dan mereka sekarang teriak-teriak ini, mereka bilang bahwa jadi mereka datang untuk mengacaukan event ini, dibilang saja juga Asia tidak ada hate kebanyakan. Jadi kayaknya event ini menjadi event demokrat dan republik jadinya, ya. Kayaknya seperti begitu. Jadi seperti yang kalian ketahui, di Orange County ini memang masyarakatnya lebih banyak orang Vietnam, tetapi anti-apad dan juga pendukung republik juga banyak di Orange County. Nah ini salah satu daripada pendukung republik yang itu. Ya ini Ya, saat ini kalau di sebelah sini, kanan ini adalah real campaign-nya yang stop Asian hate. Mereka ada di sini, ya. Polisi ada datang. Saya tidak tahu mau ngomong apa, ya. Ini orang lagi ini, lagi saling teriak-teriak, ya. Saya sengaja datang di sini untuk memberikan support sebagai dasara Indonesia, juga bagian dari Pro Stop Asian Hate. Saya sih, ya. Sebetulnya open startupnya, namanya Tom Kid Wien, itu adalah teman saya, ya. Jadi dia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima menonton! my community, Indonesian community, to give you guys support. Yes, that's by a long time ago, maybe your father and your mom, when they leave from Vietnam by boat, Indonesia gives support. We provide the Galang Island in Indonesia for the parents, for your mom and your father to stay for a while before go to other country. So today I come and I want to give to support and so proud that our sister here, five sister here, and we're so proud that we have a young generation who, I mean, aware about the racism in this country. Thank you. Thank you. Can you tell me experience about Galang? Oh, so we were refugees. We left Vietnam in the 80s. And we were in Galang. So my name is Wong. I'm here with the answer coalition that's AFNL stop war and end racism. We're here in solidarity with the Asian community after these horrific attacks, these horrific white supremacist attacks. We are honored to stand out here with the community seeking solidarity and unity. And I want to highlight a lot of the remarks that the speakers have said that in our search for unity, we have to understand our common enemy, and that's white supremacist violence. Yeah, and we have to look at what gives white supremacy its power and that imperialism, that's exploitation. The same government that drives wars abroad is the same.